Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Hari ini, Senin 4 April 2022 dalam Pekan kelima Prapaskah Bacaan dibawakan oleh Margaretha Yvonne dan Maria Theresia Widyastuti Masmur dilantunkan oleh Indonesia Diana Jane dan rendungan ditulis oleh Innocentius Henry Selamat menekuni Sabda Allah Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi Bacaan dari Nubuat Dania Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong Maka berselurah Susana dengan suara nyaring Allah yang kekal yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku Maka Tuhan mendengar suaranya Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda Daniel namanya Anak muda itu berseru dengan suara nyaring Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel Katanya Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka Katanya Demikian bodohkah kamu hai orang Israel Adakah kamu menghukum seorang putri Israel Tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti Kembalilah ke tempat pengadilan Sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan Orang tua-tua berkata kepada Daniel Kemarilah duduklah di tengah-tengah kami Dan beritahukanlah kami Sebab Allah telah mengadurahkan kepadamu martabat orang tua-tua Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh Maka mereka akan diperiksa Setelah mereka dipisahkan satu sama lain Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan Sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu Telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil Dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah Oleh sebab itu jika engkau sungguh-sungguh melihat dia Katakanlah di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur Sahut orang tua-tua itu di bawah pohon mesuri Kembali Daniel berkata Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab malekat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau Setelah orang itu disuruh pergi Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu Hai keturunan kanaan Dan bukan keturunan Yehuda Kecantikan telah menyesatkan engkau Dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel Dan mereka pun terpaksa menuruti kendakmu karena takut Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu Oleh sebab itu katakanlah kepadaku Di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur Sahut orang tua-tua itu Di bawah pohon berangan Kembali Daniel berkata Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab malekat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus Untuk membahan engkau supaya engkau binasa Maka berselurah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri Bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri Mau mencelakakan sesamanya Sesuai dengan Taurat Musa Kedua orang itu dibunuh Demikian pada hari itu Diselamatkan darah yang tak bersalah Demikianlah sabda Tuhan Sekalipun aku Berjalan dalam lemah yang kelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Tuhanlah gembalaku Aku takkan berkekurangan Ia membaringkan Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Dan menyegarkan daku Sekalipun aku Berjalan dalam lemah yang kelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Ia menuntun aku Di jalan yang lurus Demi namanya yang kudus Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Tongkat gembalaku Tongkat gembalanmu Itulah yang menghibur Ia menuntun aku Sekalipun aku Berjalan dalam lemah yang kelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan segala lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Bialaku penuh berlimpah Bialaku penuh berlimpah Dan kemurahanmu Mengiringi aku Di sepanjang umur hidupku Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan Sepanjang 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 segala melasa Sekalipun aku Berjalan dalam lembah yang kelam Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Terpuji hati Kepulji hati Aku tidak berkenan kepada Kematian orang falsi Melainkan kepada Pertobatan yalah Aku berkenan Supaya ia hidup Terpujilah Kristus Tuhan Kajamahia dan Ketua Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 8 ayat 12 sampai 20 Sekali peristiwa Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang farisi kepadanya Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu tidak benar Jawab Yesus kepada mereka katanya Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Kamu menghakimi menurut hukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua orang adalah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan juga Bapak yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Maka kata mereka kepadanya Dimanakah Bapamu? Jawab Yesus Baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal Jikalau sekiranya kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapaku Kata-kata itu dikatakan Yesus Dekat perbendaharaan Waktu ia mengajar di dalam bait Allah Dan tidak seorang pun yang menangkap dia Karena saatnya belum tiba Demikianlah sabda Tuhan Terang yang menghidupkan Renungan dibawakan oleh Inocentius Henry Saya menanam sedikit sayuran hidroponik Di halaman depan rumah Karena ada cabang pohon di jalan Yang menutupi sebagian tanaman tersebut Saya memperhatikan Ada sayuran yang tumbuh tidak tegak lurus Melainkan ke samping Meninggalkan daerah yang agak gelap Dan mengejar ke arah sinar matahari Santo Ambrosius dengan sangat indah Menggambarkan Bahwa gereja yang adalah kita semua Adalah seperti bulan Yang tidak bisa bersinar sendiri Bulan memancarkan Atau memantulkan cahaya sejati Dari matahari Yaitu Kristus sendiri Dalam madah ibadat pagi Kita sering menyanyikan Kristus surya keadilan Kini fajar kau datangkan Enyakanlah kegelapan Tampilkanlah kehidupan Dalam injil Yohanes hari ini Yesus mengatakan Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Terang yang menghidupkan dan menyelamatkan Seperti yang terjadi kepada Daniel Ketika dia dipenuhi oleh terang rosuji Sehingga boleh meneliti perkara Yang melibatkan Susana Yang dituduh berbuat serong Dan dijatuhi hukuman mati Susana berhasil diselamatkan Orang Israel berseru memuji Allah Yang menyelamatkan siapa saja Yang berharap kepadanya Berbeda dengan manusia Yang menghakimi dengan ukuran manusia Yesus mengatakan Bahwa dia datang Bukan untuk menghakimi siapapun Kalaupun dia menghakimi Penghakimannya pasti benar dan adil Karena Yesus menghakimi bersama Bapak Yang mengutus dia Penghakiman Yesus bukan untuk Mematikan orang berdosa Tetapi memberikan kesempatan Untuk bertobat Karena Yesus adalah cahaya kehidupan Yang mengusir kegelapan Sehingga tampillah kehidupan Kristus tidak berkenan Kepada kematian orang fasik Tetapi berkenan Kepada pertobatannya Supaya orang itu hidup Marilah berdoa Bapak cahaya kehidupan Turunkanlah rahmatmu Sehingga kami boleh Memantulkan cahaya kemuliaanmu Dimanapun kami berkarya dan melayani Sehingga kemuliaan namamu Semakin ditinggikan Amin Terima kasih telah menonton!